Bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati para sekretaris jeneral, sestama, baga negara, yang saya hormati para pimpinan tinggi madia dan pratama dari seluruh ketergian dan lembaga, termasuk kementerian Rencanaan Pembangunan Nasional Bapak Nas, yang saya hormati para Kepala, Bapak Perda, Provinsi Indonesia, seluruh undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Um swastiastu, shalom, namo budaya, salam. Mengawali sambutan ini, saya sekali lagi ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kehadapan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya hingga kita dimampukan hadir pada acara kick-off meeting Cana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2025. Untuk memenuhi mandat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional pemerintah dimandatkan untuk menyusun rencana kerja pemerintah yang memuat arah kebijakan nasional secara tahunan. Seperti kita ketahui bahwa rencana kerja pemerintah disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat, daerah, badan usaha, maupun non-state sector. Bagi pemerintah pusat, rencana kerja pemerintah atau RKP ini menjadi acuan penyusunan rencana kerja kementerian lembaga yang kemudian akan dituangkan dalam rancangan undang-undang penganggaran, pendapatan, dan belanja negara. Untuk pemerintah daerah, rencana kerja pemerintah tahun 2025 ini dapat digunakan menjadi acuan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020. Sementara bagi badan usaha, baik BUMN maupun swasta, dan non-state actor arus pembangunan yang termuat dalam RKP bisa menjadi acuan untuk turun berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional. Tadi telah disampaikan, diungkapkan oleh Ibu Sestama, Bapak Penas, Baswa, Visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dalam upaya untuk mewujudkannya, diperlukan dasar-dasar transformasi aktual. Tahapan pembangunan tahun 2025-20209 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya. boleh dikatakan pembangunan lima tahun dalam konteks rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 posisinya demikian strategis menjadi window opportunity bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. karena itu RKP tahun 2045 ini difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun pertama dari tahapan tersebut yakni yang saya sampaikan tadi untuk meletakkan fondasi transformasi dan strategis menjadi penting bagi kita semua. Karena sekali kita keliru di sini maka deviasinya akan luar biasa. Maka sebagai pendoman dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan Belanja Negara tahun 2025 rencana kerja pemerintah tahun 2025 perlu mempertimbangkan adanya kebutuhan untuk menyusun program baru atau menajabkan target dan lokus dari program-program existing. Kita tahu bahwa pembangunan nasional masih dihadapan dengan banyak tantangan multidimensi yang memerlukan penanganan secara holistik. Kolaborasi lintas sektor untuk melakukan analisis yang komprehensif kebijakan yang terintegrasi serta pengendalian pembangunan yang takut sangat amat diperlukan. Pada bidang kesehatan misalnya prevalensi stunting masih menunjukkan angka yang tinggi sebesar 21,6% masih di atas yang diharapkan oleh standar Bank Dunia. Meskipun telah menunjukkan penurunan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Namun percepatan penanganan stunting harus tetap dilakukan sampai prevalensinya terus menunjukkan. Kesanaan wajib belajar 13 tahun menjadi tantangan yang patut dikawal bersama untuk memastikan kualitas pendidikan agar lebih baik untuk generasi budaya Indonesia. Pendidikan adalah fondasi untuk membentuk karakter manusia unggul yang berdaya saing. Dan pendidikan adalah investasi sumber daya manusia. Selain itu penguatan karakter dan jati diri bangsa harus terus dioptimalkan sebagai acuan modal dasar pembangunan nasional. Agama kebudayaan harus menjadi landasan spiritual etika dan moral dalam penguatan proses pembangunan nasional. Tentangan berikutnya adalah penyediaan infrastruktur sebagai bentuk pemenuhan layanan dasar pada seluruh masyarakat. beberapa indikator infrastruktur latif masih cukup rendah. Untuk memenuhi layanan dasar air dan sanitasi pada tahun 2023 indikator akses air perdupaan baru mencapai 19,76%. Akses sanitasi aman baru 4,2%. Demikian juga dengan kemantapan jalan tahun 2022 untuk jalan daerah baru mencapai 62,5%. Karena itu pengenuh dukungan oleh semua pihak untuk memperluas program hibah dan penguatan manajemen tata kelola jalan daerah. penultasan pemanfaatan bendungan yang sudah dimangun juga perlu menjadi prioritas. Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi superdaya air besar. Tetapi kapasitas daya tampung air per kapita Indonesia termasuk yang terendah karena belum dimanfaatkan secara optimal. Irigasi demikian juga sebagian besar masih mengandalkan debit sungai yang sangat rentan terhadap perubahan jurang. Pengelolaan sampah perlu diperhatikan mengingat daya tampung TPA yang kian menurut seiring dengan meningkatnya populasi masyarakat. Hitungan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dan stagnan. Demikian sebagian lembaga-lembaga multi internasional dan para pengaman menyatakannya. Ekonomi Indonesia dalam 20 tahun terakhir ini hanya tumbuh rata-rata 5 persen. Mengapa dimiliki ketubuhan ini disebabkan terjadinya nurunan total faktor productivity yang berawal sejak krisis 1998 sampai saat ini yang belum kembali ke kondisi awal. Salah satu faktornya adalah terjadinya deindustrialisasi yang terlalu cepat. Karena itu agar pertumbuhan ekonomi kita kembali tumbuh tinggi diperlukan trigger engine of growth. Litisasi harus sampai produk akhir. Industri biru, industri hijau, industri kreatif, dan bioteknologi dan pilihan-pilihan yang lainnya. pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dengan serta mertam mampu mengatasi tantangan sosial. Karena itu pembangunan juga harus menyasar pada pertumbuhan yang inklusif melalui transformasi sosial dan itu. Berdasarkan tantangan tantangan pembangunan tersebut, sidang Kabinet Paripurna pada 26 Februari yang lalu menyempakati tema TNK Pemerintah tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berpajukan. Tema ini harus diwujudkan dengan penekanan pada pertama sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguapan karakter dan jadi bimbang. Yang kedua infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektifitas pengembangan transisi energi cepatan infrastruktur di IKM hingga reformasi pengelolaan sama. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas menurunkan kemiskinan dan ketimpangan serta menciptakan produk-produk yang ramah. Saya saran pembangunan pada rencana kerja pemerintah tahun 2025 meliputi pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,6 persen tingkat pengangguran terbuka 4,5 hingga 5 persen tingkat kemiskinan 7 hingga 8 persen rasio gini bisa di 0,379 indeks modal manusia 0,56 kita sekarang menggunakan human capital index tidak lagi menggunakan human development index selanjutnya adalah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 persen dalam upaya mengawal pencapaian sasaran pembangunan nasional perlu dilakukan pengendalian melalui manajemen risiko pembangunan nasional pelaksanaan manajemen risiko pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola penilenggaraan serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembang inovasi planet publik Bapak Nas dimandatkan penugasan strategis ini untuk mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko pembangunan nasional di seluruh kementerian lembaga daerah dan BUMN dan pada rapat komitif pertama pada 30 Januari 2024 lalu telah dipilih enam topik untuk implementasi manajemen risiko pembangunan nasional pada tahun anggaran 2025 pada rencana kerja pemerintah 2025 yang meliputi penurunan stunting cepatan transisi energi ketahanan pangan penurunan kemiskinan peningkatan pariwisata serta sistem persampahan hadirin yang saya hormati sebagai tindak lanjut kita semua berharap sasaran dan prioritas pembangunan rencana kerja pemerintah tahun 2025 agar menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga dan rencana kerja pemerintah kedua integrasi pendanaan dari berbagai sumber diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional pendanaan pembangunan perlu mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas yaitu pendanaan swasta KPBU BUMN dan APBN sebagai sumber terakhir yang diperlukan saya ingin mengingatkan kembali pentingnya keterlibatan dari seluruh stakeholder pembangunan untuk memujudkan Indonesia Mas 2045 saya mengajak para pemangguk kepentingan di pusat daerah di seluruh tanah air BUMN maupun swasta seluruh masyarakat untuk bersinergi bahwa membangun mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional rencana kerja pemerintah tahun 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kick-off meeting penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2025 saya nyatakan dibuka secara resmi demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Shalom Salam sehat untuk kita semua wabarakatuh